Badai di Siaulim Siajilid 16. Kedua orang itu telah berhenti bergerak lagi. Mereka berdiri sambil mengawasi di sekitar tempat itu dengan sorot metu yang tajam sekali. Setelah melihat bahwa di tempat itu memang tidak ada seorang manusia pun juga, mereka berdua saling pandang lagi. Jika kita menerbitkan keonaran sebelum bertemu dengan Tatmo Chausu Sikledai Gundul itu, tentu akan menimbulkan banyak kesulitan buat kita begitu kata orang. Yang memiliki suara parau dan dingin tidak berperasaan. Lebih baik kita meneliti dulu, di mana tempat berdiamnya Tatmo Sikledai Gundul itu. Kawannya tersenyum, katanya walaupun kita menyelidiki kesana kemari, tentu tidak mudah buat menemui tempat kediamannya Tatmo Sikledai Gundul itu. Lebih baik kita memancing keributan dulu, toh akhirnya Tatmo Sikledai Gundul itu akan keluar juga jika memang muridnya itu mengalami ancaman bahaya. Aku tidak percaya jika memang dia tidak muncul. Dan setelah berkata, orang tua berbaju biru tersebut telah memandang sekelilingnya lagi, barulah kemudian melanjutkan lagi dengan suara yang lebih perlahan, kita mulai sekarang. Kawannya menggeleng jangan cegah kawannya yang berpakaian hijau itu jika memang kita menimbulkan keonaran, tentu Tatmo Sikledai Gundul itu akan menyembunyikan diri. Berusaha menggelahkan pertemuan dengan kita paling tidak dia hanya memajukan murid-muridnya saja, bukankah jika terjadi seperti itu usaha kita akan gagal. Kawannya tertawa lagi kau terlalu berpikiran panjang sekali katanya seharusnya kau mengerti bahwa Tatmo Sikledai Gundul itu tidak akan membiarkan muridnya itu kita aniaya, walaupun bagaimana dia akan keluar memperlihatkan dirinya. Mendengar perkataan kawannya, orang tua berbaju hijau itu berdiam diri. Melihat kawannya bimbang, maka orang tua yang memakai baju biru itu telah berkata lagi, sekarang saja kita menimbulkan keributan buat memancing Tatmo Sikledai Gundul itu keluar dari tempat sembunyinya. Akhirnya orang tua berbaju hijau itu mengangguk mengiakan baiklah katanya jika memang kau beranggapan bahwa dengan care seperti itu adalah yang terbaik, aku pun hanya menurut saja. Akan tetapi yang harus diingat bahwa Tatmo Sikledai Gundul itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali, jika memang nanti kita tengah menghadapinya, kita harus hati-hati. Kawannya mengangguk biarlah aku akan memancingnya katanya. Dan dia bukan hanya sekedar berkata saja, sebab dengan cepat tangan kanannya telah digerakkan, dia menghantam batu gunung-gunungan palsu yang berada di dekatnya. Plaak batu gunung-gunungan palsu itu telah dihajarnya wancur. Tentu saja pukulan itu menimbulkan suara yang berisik sekali, apalagi memang keadaan di sekitar taman kuil itu sangat hening sekali, suara keributan itu membuat penghuni kuil pasti mendengarnya. Orang yang berbaju biru itu tidak berhenti hanya sampai di setas saja, karena dia telah menggerakkan tangannya lagi, di mana dia menghantam sampai tiga kali beruntun. Batu gunung-gunungan itu hancur dengan menimbulkan suara yang gaduh. Yang luar biasa sekali telah pak tangan orang itu sangat kuat sekali, karena setiap kali dia menghantam maka batu gunung-gunungan itu pasti hancur. Kawannya yang berdiri dalam saja dengan matu yang bersinar tajam mengawasi keadaan di sekitar tempat itu, mungkin juga dia ingin bersiap kalau saja ada penghuni kuil yang mendengar suara gaduh tersebut dan keluar. Memang apa yang diduganya itu benar, tampak dari dalam kuil telah berlari beberapa sosok tubuh. Itulah lima orang pendepta Siaw Lemsie yang mendengar suara ribut-ribut itu. Cepat sekali kelima pendepta itu telah sampai di taman kuil. Mereka melihat kedua orang tua itu. Dan juga mereka melihat orang tua yang memakai baju biru tersebut tengah mengayunkan tangannya buat menghantam lagi pada gunungan palsu tersebut. Berhenti, jangan merusak kuil. Kami terdengar salah seorang pendepta itu berseru dengan suara yang nyaring. Orang yang berpakaian baju biru itu telah menahan tangannya, dia menoles sambil tertawa menyeringai, katanya, Hem, akhirnya kalian mau juga keluar menyambut tamu. Pendepta yang berada di depan, yang berusia 30 tahun lebih merangkapkan kedua tangannya, katanya. Siapakah Siaw Lemsie, mengapa Siaw Lemsie merusak taman kuil kami? Sesungguhnya ada urusan apakah sehingga Siaw Lemsie tegahakti buat menghancurkan keindahan yang terdapat di tempat ini? Mendengarkan pertanyaan pendepta itu, si tua yang berpakaian baju biru dan yang memakai baju hijau, telah memperdengarkan suara tertawa mengecek kami mencari tatmosi keledai gundul. Jika memang dia mau keluar untuk menemui kami, segera juga kami menghentikan pengerusakan taman ini. Akan tetapi jika memang dia menyembunyikan ekor Hem, Hem Kui Siaw Lemsie. Yang sesungguhnya sangat indah ini, akan kami hancur dan ratakan dengan tanah. Mendengar perkataan orang itu, kelima pendepta itu berubah mukanya. Mereka jadi gusar di samping juga memang mereka telah melihat batu-batu gunung-gunungan yang hancur berantakan. Di kala itu dengan bersuara tawar, seorang pendepta yang berdiri di belakang telah berkata Hem, rupanya kalian berdua hanya merupakan manusia-manusia pengacau belaka. Kedua orang tua itu tertawa bergelak-gelak mengecek. Hem, kau berani menyebut kami sebagai manusia pengacau. Katanya dengan suara yang dingin baik-baik jika memang demikian kami akan membuktikan kepada kalian, apakah memang benar-benar kami merupakan manusia-manusia pengacau? Sambil berkata begitu, kedua orang tua tersebut melangkah menghampiri kelima pendepta itu dengan sikap mengancam. Tahan tunggu dulu. Beritahukan dulu siapa kalian berdua tanya pendepta yang berdiri di depan. Kedua orang itu menahan langkah kakinya mereka mengawasi tajam sekali jika memang tatmosi keledai gundul itu mau keluar menemui kami, di waktu itulah kami akan memberitahukan siapa adanya kami berdua. Akan tetapi jika memang dia tidak sudi keluar buat menemui kami, hem, kalian pun tidak perlu tahu siapa adanya kami berdua. Sambil berkata begitu, berulang kali orang tua tersebut mendengus mengejek dengan sikap meremuhkan, bagaikan siowlim siye tidak berarti apa-apa di matanya. Rupanya kelima pendepta itu juga tidak menahan sabar lagi. Mereka telah maju dan mengawasi dengan tajam. Baiklah, karena kalian berdua telah merusak taman ini tanpa sebab, kalian berdua akan kami tahan kata pendepta yang berada di depan dengan sikap yang gagah nah, kalian harap menyerahkan diri secara baik-baik. Baru saja si pendepta berkata begitu, orang tua yang memakai baju biru telah berada di depannya dan menggerakkan tangan kanannya, penyempok dengan kuat. Si pendepta melihat orang menyerang, dia tidak juri, malah menangkis dengan mempergunakan kekerasan, dan akibatnya benar-benar membuat pendepta itu terkejut, karena tubuhnya seperti dihantam oleh gelombang kekuatan tenaga yang dasyiat, dan dia sampai mundur empat langkah ke belakang. Masih beruntung dia dapat menguasai dirinya, dan telah menguatkan kuda-kuda kakinya, sehingga dia tidak sampai terguling. Akan tetapi dengan adanya kejadian seperti itu telah memperlihatkan bahwa tenaga dalam dari kedua orang tua itu memang luar biasa sekali. Kelima pendepta tersebut juga tidak berani untuk berlaku lengah lagi atau memandang remeh kedua orang tersebut. Dilihat dengan hanya sekali serang, dia telah berhasil membuat pendepta itu terhuyung mundur, itu saja telah cukup membuktikan bahwa lekang dari orang itu sangat tinggi. Dengan berseru penasaran, si pendepta telah melompat maju sambil menggerakkan kedua tangannya. Rupanya si pendepta yang memaklumi bahwa lawan-lawanya ini merupakan dua manusia yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, ia pun telah mengerahkan tenaga lekangnya untuk menyerangnya. Serangan yang dilancarkannya bukanlah serangan main-main, karena dia telah mempergunakan sembilan bagian tenaga dalamnya. Sebagai murid Siaulim Sia pendepta-pendepta ini telah memperoleh bimbingan dan gemblengan yang sangat berat, sehingga mereka boleh dibilang telah memiliki kepandayan yang cukup tinggi dan sulit sekali dicari tandingannya. Melihat bahwa kedua lawannya memang bukan lawan sembarangan, telah membuat pendepta itu tidak berani main-main juga. Angin dari serangan tersebut berkesiuran menderu-deru membuat kedua orang itu merasakan terjangan angin serangan yang dasyat walaupun serangan yang dilancarkan oleh si pendepta belum lagi tiba. Malah jubah panjang mereka telah berkibar-kibar oleh angin serangan itu. Kedua orang itu tetap berdiri tenang di tempatnya, tanpa bergerak sama sekali. Mereka hanya mengawasi saja datangnya serangan itu. Ketika tangan dari si pendepta tersebut hampir tiba, dengan cepat, orang tua yang berpakaian baju warna biru, telah menghantam dengan segera ke arah dada dari si pendepta. Jadi jelasnya, dia sama sekali tidak bermaksud buat menangkis serangan dari pendepta itu, malah dia telah balas menyerang dengan hantamannya. Angin pukulan yang meluncur dari telapak tangan orang itu tidak lemah, bahkan melebih kekuatan tenaga serangan dari si pendepta sendiri. Memang kepandayan kedua orang ini rupanya telah mencapai tingkat yang tinggi sekali, karenanya mereka begitu tenang dan yakin akan dapat mengatasi pendepta-pendepta Siao Lemsie. Yang jelas, mereka harapkan justru malah dapat bertemu muka dengan Tatmo Chow Su, cikal bakal Siao Lemsie yang terkenal memiliki kepandayan yang sangat tinggi, dan mereka ingin mengadu dan mengukur ilmu. Sedangkan si pendepta yang telah menyerang dengan hebat itu, sekarang jadi terkejut bukan main, dia merasakan tenaga serangannya seperti diserap dan lenyap oleh lawannya, malah-malah dia merasakan terjangan angin serangan yang dasyat sekali. Cepat-cepat si pendepta yang mengenal selatan telah menarik pulang tangannya karena dia menyadari jika dia membarangi dengan serangan berikutnya, niscaya akan membuat dia bercelaka. Itulah sebabnya, dia malah telah menjejakan kedua kakinya di tanah, tubuhnya melompat ke belakang. Namun tetap saja terlambat buat si pendepta meloloskan diri dari serangan lawannya, karena baru saja tubuhnya terapung, tenaga serangan orang tersebut telah tiba, menghantam tepat sekali dada si pendepta. Hantaman itu ternyata sangat kuat sekali, disusul dengan suara jeritan tersendat dari si pendepta, yang tubuhnya telah terapung ke tengah udara. Keempat orang kawannya yang menyaksikan keadaan kawan mereka yang seorang itu jadi terkejut bukan main, mereka telah melompat mengurung kedua orang tersebut, sedangkan yang seorang telah menghampiri si pendepta yang telah menggelep tak terbanting. Ketiga pendepta itu telah mengepung kedua orang tersebut dengan tersorot metu yang tajam sekali, mereka telah membentak hampir berbareng. Pembunuh, kalian harus ditangkap guna menerima hukuman, teriak mereka dan ketiga pendepta itu tidak berdiam diri saja, karena serentak mereka bertiga telah melompat menerjang maju untuk menyerang. Hebat Kero menyerang ketiga pendepta itu, karena dari telapak tangan masing-masing telah meluncur keluar angin serangan yang dasyat. Karena menyadari bahwa kedua orang asing yang telengas tangannya ini mempunyai kepandayan yang tidak rendah, ketiga pendepta itu tidak berani menayal-ayalan, mereka telah menyerang dengan mempergunakan tenaga lewekangnya. Sedangkan kedua orang itu tetap berdiri tenang-tenang di tempatnya, sama sekali mereka tidak bergerak dari tempat berdiri mereka, malah dengan segera, mereka telah mengeluarkan suara bentakan nyaring dan membarengi waktu angin serangan hampir mengenai diri mereka, maka mereka telah mengibaskan kedua tangan mereka. Sungguh luar biasa, begitu bentrok dengan angin serangan ketiga orang pendepta Siau Lim Siai tersebut, seketika tubuh pendepta itu telah terpental berguling-guling di atas tanah. Dengan disertai oleh suara jeritan mereka yang mengenaskan sekali. Si pendepta yang seorang lagi yang tengah berusaha memeriksa keadaan si pendepta yang tadi terpental pingsan, jadi kaget mendengar jeritan ketiga orang saudara seperguruannya. Dia segera menoleh. Dan tentu saja pendepta yang tinggal seorang ini tambah terkejut lagi, karena di waktu itu dah menyaksikan betapa ketiga orang kawannya telah menggeletak juga di tanah dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Di kala itu, kedua orang asing itu telah mengeluarkan suara tertawa bergelak-gelak yang nyaring sekali dan mereka telah melangkah perlahan-lahan menghampiri si pendepta yang tinggal seorang diri itu. Dengan maka yang berubah pucat dan sebentar merah, si pendepta yang tinggal seorang diri itu telah melompat berdiri dan memang di kala itu dia melihat bahwa kedua orang itu bersiap-siap hendak menyerang dirinya. Akan tetapi kedua orang itu tidak segera menyerang si pendepta yang seorang tersebut. Kedua orang itu telah berkata dengan suara dingin sekali, pergi kau panggil keluar tatmo si gundul. Jika memang kau berani membantah perintah kami, hem, hem, kami akan membinasakan kau dengan care yang paling sedap. Mendengar ancaman dari kedua orang itu, si pendepta yang tinggal seorang diri itu jadi nekat. Sebagai murid Siaulim Siai tentu saja si pendepta memiliki harga diri, dan dengan sendirinya tidak mau dia menyerah begitu saja diperhina oleh kedua orang tersebut. Maka begitu kedua orang itu baru saja menyelesaikan ancaman mereka, si pendepta telah mengeluarkan suara. Seruan yang nyaring dan melompat sambil mengulurkan kedua tangannya untuk menyerang sekuat tenaga kepada kedua orang asing tersebut. Sedangkan kedua orang asing itu, yang masing-masing mengenakan baju hijau dan biru telah memperdengarkan suara tertawa dingin, dan salah seorang di antara mereka, yang mengenakan baju warna biru, telah melangkah maju buat memapaki serangan si pendeta. Gerakan dari orang tersebut ternyata sangat sebat dan cepat sekali, karena begitu dia menggerakkan tangannya, maka dia telah berhasil menangkis serangan lawannya, tenaga tangkisannya itu pun sangat kuat sekali, sehingga tubuh si pendepta tergoncang hebat sekait, di mana si pendeta Siao Lim Sia yang tinggal seorang itu mengalami nasib seperti kawan-kawannya, karena dia telah terpental keras sekali, dan tubuhnya terbanting di tanah bergulingan, lalu pingsan. Melihat pendeta itu sudah pingsan, rupanya orang yang mengenakan baju berwarna biru masih penasaran dan gusar, dia telah maju lebih dekat, di mana tangan kanannya telah digerakkan, dia menghajar kepala pendeta tersebut, dengan penuh kekuatan tenaga dalam. Dalam keadaan seperti ini, rupanya dia memang ingin melampiaskan kemendongkolannya itu untuk membunuh si pendeta tersebut. Tahan tiba-tiba terdengar suara seseorang berseru, walaupun suara seruan itu perlahan, akan tetapi memiliki kewibawaan yang besar sekali. Kedua orang asing itu telah membalikan tubuh mereka, dan mengawasi kepada orang yang mencegah tersebut. Segera juga mereka melihat seorang pendeta tua yang memelihara jenggot yang telah memutih. Waktu itu, si pendeta tengah melangkah mendekati ke arah mereka, dan, dengan sikap yang sabar bertanya mengapa J.O.Y. berdua telah melakukan penganiayaan kepada murid kami? Apa kesalahan mereka sehingga perlu dianiaya seperti itu? Walaupun nada suara itu menegur, namun suara teguran pendeta itu terdengar sabar sekali. Sedangkan orang yang memakai baju warna biru telah mengeluarkan dengusan mengejek katanya dengan dingin. Hem, engkau tidak perlu banyak bertanya, keledai gundul, jika memang kau ingin mampus juga, mari, mari tuan besarmu tidak akan mengecewakan. Sambil berkata begitu, di mana dia telah menantang si pendeta tua yang baru muncul itu agar datang mendekat, justru dia sendiri yang telah melangkah-melangkah menghampiri pendeta tua yang baru muncul itu. Sedangkan pendeta tua itu merangkapkan tangannya, katanya dengan sabar loceng Samli Utaisu ingin sekali meminta pengajaran dari tuan-tuan berdua. Sebelum pendeta tua itu, yang tidak lain dari Samli Utaisu, murid pertama dari Tamo Chowesu, menyelesaikan perkataannya, justru orang asing yang memakai baju warna biru telah maju lebih dekat, dia menggerakkan tangan kanannya menghantam Samli Utaisu. Akan tetapi Samli Utaisu tetap berdiam diri di tempatnya dengan tenang, ketika kepalan tangan orang asing yang berbaju biru itu hampir tiba, cepat luar biasa Samli Utaisu telah mengibaskan lengan jubahnya. Lengan jubah kependetaan dari Samli Utaisu memang lebar dan besar. Waktu pendeta ini mengibaskan tangan, ujung lengan jubah itu melibat tangan orang asing berbaju biru itu. libatan itu tampaknya perlahan, akan tetapi orang yang berpakaian biru itu jadi terkejut, sebab tangannya yang dilibat ujung lengan jubah pendeta ini mendatangkan rasa sakit yang tidak terkira. Sian Chai Sian Chai, mengapa harus mempergunakan tangan? Jika memang Tuan memiliki persoalan dengan kami dari Siaulim Siyie, silakan Tuan bicara dengan Carrie yang baik, kami akan melayani sebaik mungkin. Kami pihak Siaulim Siyie merupakan Tuan rumah yang baik, tidak mengecewakan tamu-tamu kami. Akan tetapi di samping itu, jika sang tamu bertindak sekehendak hatinya dan menimbulkan kerusuhan di kuil kami ini, inilah persoalan yang sulit sekali buat dimaafkan. Sabar suara si pendeta Siaulim Siyie ini akan tetapi sikapnya tegas sekali. Orang asing yang telah memakai baju biru itu telah menarik tangannya tanpa memperdulikan perkataan Samuel Utaisu. Malah begitu menarik tangannya, dia telah membarangi menggerakan tangannya yang satunya buat menghantam lagi. Lengan dengan demikian mungkin dia bermaksud buat menggertak Samuel Utaisu, agar si pendeta membuka libatan lengan jubahnya. Dan apa yang dilakukannya itu tidak berhasil sama sekali. Selain ujung lengan jubah dari Samuel Utaisu masih tetap melibat tangannya, justru tangan dari lawannya yang satu itu telah berhasil disampok oleh Samuel Utaisu dengan hanya menjentikan jari telunjuknya. Gerakan yang dilakukan oleh Samuel Utaisu tampaknya biasa saja dan perlahan, akan tetapi kesudahannya memang luar biasa, tubuh orang berbaju biru itu telah terdorong kuat sekali. Pendeta Siaw Lim Sia ini telah menyaksikan betapa lawannya ini sangat telengah sekali di samping hatinya yang memang kejam. Maka, begitu melihat lawannya terhuyung akan rubuh, kesempatan ini dipergunakan oleh Samuel Utaisu cepat sekali, kedua tangan pendeta Siaw Lim Sia ini menyambar akan mencekal pergelangan tangan dari orang berbaju biru itu. Memang Samuel Utaisu tidak bermaksud untuk mencelakai lawannya, dia hanya ingin mencekal pergelangan tangan lawannya di samping memijit jalan darah loti yang hiat dari lawannya, sehingga jika memang Samuel Utaisu berhasil dengan maksudnya itu, niscaya lawannya akan lemas tidak bertenaga lagi. Dan jika terjadi demikian, jelas pertempuran itu dapat diselesaikan sampai di situ saja. Orang berbaju biru itu ternyata memang bukan orang sembarangan, karena melihat Samuel Utaisu menyerang dia seperti itu, walaupun tubuhnya masih terhuyung akibat dorongan yang kuat sekali dari tenaga Samuel Utaisu, toh orang berbaju biru ini masih sempat buat memutar tubuhnya, di mana dia telah berhasil memunahkan cekalan dari lawannya. Dam Samuel Utaisu memang telah mencekal tempat kosong. Orang yang berpakai baju hijau, kawan orang berbaju hijau itu, juga tidak tinggal diam. Dalam dua jurus kawannya tampak terdesak terus, karenanya cepat bukan main orang berbaju hijau tersebut telah menjejakan kakinya, tubuhnya bagaikan seekor Raja Wali telah mencelat ringan sekali, dia berada di belakang Samuel Utaisu. Belum lagi kedua kakinya menginjak bumi, sepasang tangannya telah digerakkan ingin menghantam Samuel Utaisu dengan telapak tangannya. Onmitohut memuji Samuel Utaisu sambil merangkapkan tangannya, tanpa menoleh pendeta Syaom Lim Sya ini telah mengibaskan lengan jubahnya. Kibasan lengan jubahnya sangat perlahan, namun tenaga yang luncur sebaliknya kuat sekali. Seketika serangan orang berbaju hijau itu kena ditangkisnya. Loceng harap kita bicara secara baik, pertempuran tidak membawa keuntungan buat siapapun juga teriak Samuel Utaisu dengan suara yang sabar. Akan tetapi orang berbaju hijau itu telah menyerang lagi, bahkan tenaga serangannya itu jauh lebih hebat. Dengan orang yang memakai baju biru juga telah membarengi menyerang pula. Jurus demi jurus telah berlalu cepat sekali dan tenaga dalam yang mereka pergunakan juga merupakan tenaga dalam tingkat tinggi. Samuel Utaisu sendiri merasakan bahwa kekuatan tenaga dalam dari kedua orang lawannya bukan merupakan tenaga yang sembarangan, karena tampaknya kedua orang ini memiliki latihan tenaga dalam yang teratur. Dalam keadaan demikian, Samuel Utaisu tidak berani berayal. Jika memang satu persatu, niscaya dia tidak akan memperoleh kesulitan. Hanya saja sekarang justeru dia dikepung oleh kedua orang yang memiliki tenaga luekang yang terpaut jauh dengan luekangnya. Karenanya Samuel Utaisu tidak berani terlalu semirono untuk menghadapinya. Di antara berkesiuran angin serangan mereka bertiga, yang masing-masing tengah mengerahkan kekuatan tenaga luekangnya yang tinggi sekali, dengan sendirinya membuat pasir juga batu-batu kecil telah beterbangan. Tiba-tiba orang berbaju biru itu cepat membentak. Terimalah seranganku ini kemudian berbareng dengan bentakannya itu tubuhnya telah menerjang maju. Samuel Utaisu melihat lawannya menyerang dengan telapak tangan kirinya itu, sedangkan telapak tangan kanannya meluncur ke bawah. Gerakan yang dilakukan oleh lawannya bukanlah serangan yang sembarangan, yang pertama tangan kirinya mengincar sebelah atas dari anggota tubuhnya, yaitu kepala leher dan dada, sedangkan tangan yang satunya telah menyerang bagian bawah, yaitu bagian perut, paha serta selangkangan. Jika memang Samuel Utaisu memiliki kepandayan yang tanggung-tanggung, niscaya akan menyebabkan dia mengalami kecelakaan yang sangat besar yang bisa mengancam keselamatan jiwannya. Dan di saat mendurunya angin serangan lawannya yang mengandung hawa maut yang bisa mematikan, tampak Samuel Utaisu bertindak dengan cepat, tubuhnya telah berputar seperti gasing, dia pun menghantam dengan tangan kanannya. Orang yang berbaju biru itu terkejut waktu melihat lawannya menangkis dengan care seperti itu. Terlebih lagi setelah dia merasakan sambaran angin yang menyesakan dada serta pernapasannya. Di antara bentrokan yang terjadi kemudian terdengar suara benturan yang bisa memekakkan anak telinga, karena terlihat jelas betapa tenaga dalam Samuel Utaisu masih berada di atas tenaga lawannya, sehingga membuat lawannya itu terhuyung dua tombak lebih, tanpa berhasil untuk memperkuat kuda-kuda kedua kakinya. Samuel Utaisu tidak bisa berdiam diri hanya sampai di situ saja karena seorang yang lainnya, yaitu dengan baju yang warna hijau itu telah menyerangnya lagi. Rupanya, lawannya yang memakai baju hijau itu khawatir kalau melihat kawannya terdesak seperti itu. Samuel Utaisu ini mempergunakan kesempatannya orang-orang yang berbaju biru itu terhuyung membarangi serangan lebih jauh. Dan Samuel Utaisu yang merasakan sambaran angin serangan yang begitu kuat dan keras, segera juga dia mengeluarkan suara seruannya ring, karena kali ini rupanya Samuel Utaisu mempergunakan keras lawan keras. Tenaga dalam yang dipergunakannya memang merupakan kekuatan yang menakjubkan, sebab begitu tangannya saling bentur dengan tangan orang yang beri baju hijau tersebut, seketika terasa getaran yang keras di sekitar tempat itu, dan orang berbaju hijau itu terhuyung mundur dua langkah. Samuel Utaisu sendiri telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Mari kita bicara secara baik-baik dulu, Jiwiye, kalian, adalah tamu kami dan jelas kalian pasti memiliki suatu kepentingan dengan kami. Dapatkah tuan-tuan berdua memberitahukan kepentingan apakah Jiwiye dengan kami? Sabar suara si pendeta, sama sekali Samuel Utaisu tidak memperlihatkan perasaan gusar sedikit pun juga. Malah dia telah menegur dengan perkataan yang sabar. Dan bibirnya tersenyum sangat manis sekali. Wajah orang yang memakai baju biru dan hijau telah berubah, sebentar berubah merah sebentar berubah pucat, tampaknya mereka sangat gelusar sekali. Hem, kau memang memiliki kepandayan yang lumayan, keledai gundul mendesis orang yang memakai baju biru itu, suaranya dingin dan mengandung dendam dan nafsu buat membunuh, tampaknya ia sangat penasaran sekali. Baik, baiklah, kami akan meminta pengajaran dari kau, sampai kami membuang jiwa di kuil kalian ini. Orang yang memakai baju biru itu pun telah berkata dengan suara yang tawar, baik-baik. Kami memang ingin melihat sampai di mana kehebatan siaulim siye, sehingga tatmosi gundul pelontos itu bisa disebut sebagai guru besar. Bagaikan telah berjanji, orang yang memakai baju hijau dan baju biru itu menjejakan kaki mereka, serentak tubuh mereka berdua bagaikan bayangan belaka, berkelebat ke sana kemari. Hanya bedanya, sekarang mereka seperti mengurung Samli Utaisu belaka, mereka sama sekali tidak menyerang si pendeta, seperti juga mereka ini mengepung saja dan menanti kesempatan baik buat menyerang lebih jauh. Samli Utaisu berdiri tenang di tempatnya sama sekali dia tidak bergerak dan hanya tersenyum saja, hem, apakah kalian memang ingin menimbulkan kekacauan di siaulim siye? Atau memang tuon-tuon merupakan manusia-manusia yang sudah tidak dapat diajak bicara dengan baik lagi? Setelah bertanya begitu, Samli Utaisu harus berputar juga, guna mengawasi gerak-gerak kedua lawannya, di mana dia mengikuti gerakan kedua orang lawannya. Tubuh Samli Utaisu sebentar ke kiri, sebentar lagi ke kanan, gerakannya ringan sekali, jubah kependeptaannya yang kebesaran itu sebentar berkibar-kibar, sebentar kemudian menguncuk jika dia menahan langkah kakinya. Gerakan yang dilakukannya itu untuk mengimbangi gerakan kedua orang lawannya. Berlari dan berhentinya Samli Utaisu sulit diterka, karena sebentar dia berkelebat-kelebat, sekejap kemudian dia berdiri tegak berdiam diri. Karenanya, sekarang giliran kedua orang lawannya yang menjadi bingung dan ragu-ragu, mereka tidak berani segera menyerang. Walaupun bagaimana mereka tidak dapat menerjang Sembrono saja, jika saja menyerang sembarangan, niscaya hanya akan mencelakai diri mereka sendiri. Sedangkan Samli Utaisu melihat kedua lawannya hanya berlari-lari berputaran mengelilingi, dengan sendirinya membuat Samli Utaisu akhirnya habis sabar. Cuan-cuan, jika memang Cuan-cuan mendesak lebih jauh buat kita mengadu ilmu, baiklah silakan Cuan-cuan membuka serangan. Sambil berkata begitu, Samli Utaisu telah mengibaskan lengan jubahnya. Waktu lengan jubahnya itu dikibaskan dari lengan jubah itu berkesiuran angin yang kuat. Berbeda dengan tadi, kedua lawan Samli Utaisu kali ini memergunakan taktik yang lain dengan Kera bertempur mereka yang tadi, karena begitu melihat Samli Utaisu menyerang dan menangkis tenaga lukang yang kuat, keduanya tidak meneruskan serangan mereka, malah telah menarik pulang tangannya, dan tubuh masing melompat ke kiri, yang seorang lagi ke kanan. Samli Utaisu mengempos semangatnya, dia menyedot napasnya dalam-dalam. Kemudian dia pun telah memusatkan sinkang pada kesepuluh jari tangannya. Kedua kakinya telah berdiri tegak sekali, dan mengawasi kedua lawannya dengan sikap yang angker. Waktu itu kedua lawannya tengah menyerang hebat. Di saat serangan mereka hampir tiba pada sasarannya, yaitu pada dada dan kepala Samli Utaisu, segera juga Samli Utaisu menggerakkan kedua tangannya, mendorong dengan seluruh sinkangnya yang disalurkan pada kesepuluh jari tangannya. Pergilah seru Samli Utaisu. Hebat bukan main kesudahannya. Tubuh kedua orang itu terpental keras sekali, tubuh orang yang memakai baju biru itu telah terguling di tanah dua kali, kemudian melompat bangun dengan wajah yang pucat. Baru saja dia mau memaki, justru di saat itu tubuhnya bergoyang-goyang dan rubuh kembali menurmperah di tanah, wajahnya pucat, dari mulutnya muntah cairan merah yang cukup banyak, bola matanya mencilak-cilak. Sedangkan yang mengenakan baju hijau juga tidak kurang parah keadaannya. Tubuhnya terbanting di tanah dan terguling sampai beberapa kali. Dia tidak segera dapat melompat berdiri, karenanya cepat-cepat dia merangkak bangun dan duduk bersemedi. Akan tetapi tubuhnya menggigil keras sekali. Samli Utaisu merangkapkan kedua tangannya. Omitohut Siancai Siancai, berseru si pendeta penuh penyesalan sebenarnya loceng tidak bermaksud melukai kalian, hanya kalian berdua tuon-tuon terlalu mendesak loceng, Omitohut. Sedangkan orang yang memakai baju biru itu telah melompat berdiri dengan mulut berlepotan darah merah, sehingga keadaannya mengerikan sekali. Hem, baiklah kali ini kami telah dilukai oleh mukata orang yang memakai baju biru itu. Ingatlah, bahwa Tang Long Sam dan Tang Kialang tidak akan menyudahi urusan ini sampai di sini saja. Bola matu orang itu mencilak-cilak benis sekali, dan kemudian dia mengibaskan tangannya, berkata kepada saudaranya, Tang Kialang, mari kita berangkat. Orang yang memakai baju hijau baru saja membuka matu dan berdiri. Tubuhnya sekali-kali masih menggigil, akan tetapi dia seperti berusaha menahan gigil tubuhnya. Dan rasa sakitnya, dia pun berkata dengan wajah yang bengis dan suara terbata-bata. Tang Kialang tidak pernah membiarkan lawannya hidup dengan tubuh yang utuh. Nantikanlah pembalasan kami. Samli Utaisu menghela nafas, wajahnya jadi muram katanya, Jangan tuan-tuan berkata begitu, di antari kita tidak terdapat permusuhan apapun juga. Mengapa tuan-tuan harus memperbesar permusuhan ini? Mengapa harus menaruh denem? Jika memang tadi tuan-tuan datang dengan secara baik-baik, tentu kami akan melayani sebaik mungkin. Lihatlah, beberapa orang murid-murid kami yang kalian lukai, bukankah keadaan mereka harus dikasihani juga? Mereka tidak bersalah apa kepada kalian, akan tetapi kalian ternyata telah berusaha untuk menganiaya mereka, inilah urusan yang benar harus disesali. Mendengar perkataan Samli Utaisu, tampak Tang Kialang dan Tang Longsem mendengus sambil memperlihatkan sikap yang bengis sekali, di samping itu tampak Tang Longsem telah berkata dengan suara yang dingin mengandung nada mengancam Jika memang kelak kami telah sembuh, tentu kami datang kemari buat meminta petunjukmu dan sekalian untuk mengambil jiwamu. Nah, jika memang kau merasa yakin bahwa kau memiliki kepandayan yang tinggi, tentunya kau tidak akan juri melepaskan kami, bukan? Samli Utaisu tersenyum tawar, wajahnya semakin guram untuk melepaskan tuan dari Siau Lim Sye memang tidak sulit kami pun sama sekali tidak bermaksud untuk menahan kalian berdua. Akan tetapi justru kalian berdua belum lagi menjelaskan apa sesungguhnya maksud kalian datang kemari, juga mengapa telah melukai murid kami dengan bengis. Sesungguhnya, kesalahan dan dosa apakah yang telah dilakukan oleh murid-murid kami? Tang Longsem telah mendengus dengan wajah yang bengis hem, kau tidak perlu banyak bicara, yang terpenting Siau Lim Sye harus musnah. Tahukah kau keledai gundui, betapapun juga bahwa sekarang ini para orang gagah dalam rimba persilatan di daratan Tionggoan yang sebetulnya tengah mengadakan persekutuan dan juga persatuan, buat datang kemari memusnahkan kalian, yaitu Siau Lim Sye. Di daratan Tionggoan ini, tidak dapat diinjak-injak oleh seorang manusia seperti Tatmo Sigundul Pelontos itu. Hem, dengan berani mati dia bisa menamakan dirinya sebagai guru besar, karenanya kami bermaksud ingin melihat sampai di mana yang dapat dilakukan oleh Siau Lim Sye guna menghadapi kami. Hem, jika memang urusan telah berlangsung demikian, tentunya aku akan membuat kulil ini menjadi hancur rata dengan bumi. Nah, apakah sekarang kau akan mengizinkan kami pergi meninggalkan tempat ini? Jika tidak, kami pun tidak akan memaksa, kami akan mengadu jiwa, biarlah kami membuang jiwa di sini, dalam keadaan tidak berdaya dan karena memang kalian pendekta-pendekta Siau Lim Sye merupakan manusia-manusia yang pengecut. Jika memang terjadi hal seperti itu, tentu kelak sakit hati kami akan ada yang membalaskannya. Setelah berkata begitu, tampak Tang Long Sem mendengus beberapa kali. Sem liutai sumenghela nafas dalam-dalam, katanya. Jika memang urusan ini menyangkut perasaan tidak senang yang disebabkan suhu kami memperoleh gelar sebagai guru besar, itulah pantas. Karena memang menjadi hak dari setiap manusia, jika memang dia belum membuktikan sendiri kesanggupan seseorang, Nishayada akan ragu terhadap gelar yang dimiliki oleh seseorang dan tentunya dia ingin mencobanya, mengujinya, sehingga untuk itu akan mendatang ikan gelombang dan badai atau juga katakanlah akan terjadi pertempuran. Akibatnya adanya peristiwa seperti itu, yang pasti tentu akan mendatangkan bencana yang tidak kecil atau juga jatuh korban jiwa. Tang Long Sem mendengus bengis, dia juga mendulik, Katanya, Hem, kau tidak perlu memberikan pelajaran kepadaku di dalam urusan ini Tentunya kau ingin mengartikan bahwa kami harus sadar dari kesalahan kami, bukan? Sadar dalam pengertian bahwa kami tidak boleh memusuhi siau lim siye, bukankah begitu? Saya meliutai sumenghela nafas, katanya, sekali-sekali bukan begitu maksud loceng akan Tetapi, jika memang kau tetap mendesak dan memiliki maksud buruk kepada pihak kami, tentu saja loceng dan juga murid-murid siau lim siye tidak akan dapat berdiam diri membiarkan semuanya itu. Setelah berkata begitu, Sem liutai sumenghela nafas, mengucapkan pujian-pujian atas kebesaran Seng Buddha. Jadi, apakah kami tidak diizinkan untuk berlalu? Tanya Tang Long Sem dengan suara tetap bengis. Tidak berani. Tidak berani. Loceng mengatakan begitu Kata Sem liutai sumenyahut dengan segera sambil merangkapkan kedua tangannya dan telah membungkukan tubuhnya memberi hormat akan Tetapi Loceng menjelaskan di sini, Chuan Chuan berdua datang belum lagi memberitahukan apa maksud dan tujuan kalian berdua, lalu bagaimana pertanggungan jawab dari Chuan Chuan terhadap murid-murid kami? Muka Tang Long Sem berdua berubah, Malah Tang Kialang telah berkata dengan suara mengandung kemurkaan, Kami datang ke Siaw Lim Siae hanya sekedar ingin membuktikan bahwa tatmosi gundul dari India itu. Apakah seorang yang sungguh-sungguh memiliki kepandayan yang sempurna sudah tidak ada tandingannya lagi, sehingga dia begitu lancang berani menyebut dirinya sebagai guru besar? Hmm, jika demikian, tentu kalian berdua Chuan Chuan telah keliru dan telah mengambil yang salah. Jika memang Chuan Chuan berdua bermaksud hendak mengadu kepandayan saling mengukur sampat di mana kepandayan yang telah dimiliki oleh kedua belah pihak, tentu hal itu bisa diadakan pertemuan guna mengadakan piebu dan di situ akan dapat dilihat siapakah yang sesungguhnya memiliki kepandayan sempurna. Sekarang lihatlah oleh Chuan Chuan, begitu datang ke kuil kami, segera saja kalian berdua telah mengumar keganasan kalian melukai beberapa orang murid kami. Celakanya lagi justru murid-murid kami itu merupakan murid yang memiliki kepandayan belum begitu tinggi, sehingga mereka dapat dicelakai oleh kalian. Nah, sekarang justru Jiewe berdua telah bertemu dengan Loceng, sedangkan Loceng adalah murid dari Tatmo Chawusu. Sayangnya justru Loceng telah kesalahan tangan melukai kalian berdua. Seperti yang telah Loceng katakan, jika memang kalian berdua menempuh keru dan jalan yang tepat, tentu tidak akan terjadi kecelakaan seperti ini. Nah, bukankah harus dibuat sayang bahwa kalian telah terluka sedemikian rupa, padahal hanya berhadapan dengan seorang murid suhu kami belaka. Bisa dibayangkan, jika memang berhadapan langsung dengan suhu kami, sedangkan kalian selalu bersikap keras, dan seandainya juga suhu kami itu menempuh jalan agak keras, bukankah kalian yang akan bercelaka? Mendengar perkataan Samli Utaisu, muka Tang Kielang dan Tuang Long Sam berubah merah, tampaknya mereka jengah sendirinya. Namun dari malu mereka jadi murka sekali, malah mereka membentak hampir berbareng. Pendeta Gundul Keparat, tentu saja hal ini terjadi, karena memang kau telah mempergunakan akal bulus yang licik sekali. Samli Utaisu sabar sekali, segera dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat Loceng merupakan seorang pendeta yang mensucikan diri dan selalu berusaha menjauhi dari segala kekotoran duniawi, tidak pernah Loceng mempergunakan tipu daya dan akal licik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jika memang Jiyoye berdua berkata begitu seperti tadi, itulah tanggapan yang keliru sekali. Dan setelah berkata begitu, Samli Utaisu mengucapkan lagi beberapa pujian-pujian buat kebesaran Seng Buddha. Hem, sekarang kau menyebut dirimu sebagai seorang pendeta yang selalu menjauhi diri dari segala kekotoran duniawi. Baiklah, kau jawablah yang jujur, benarkah Tatmosi Gundul dari India itu mahir mempergunakan ilmu sihir? Tanya Tang Long Sam sambil mendengus memperdengarkan suara mengejek beberapa kali. Samli Utaisu merangkapkan kedua tangan sambil menjura membungkukan tubuhnya, katanya ramah. Benar, suhu kami mengerti sedikit ilmu sihir, akan tetapi ilmu sihir tersebut bukan untuk dipergunakan mercelakai lawannya, hanya dipakai untuk menakut-nakuti orang rendah yang tidak dapat dinasihatkan secara baik-baik jika memang suhu kami tidak memiliki ilmu sihir buat menakut-nakuti mereka. Tentu terpaksa suhu akan menipergunakan ilmu silatnya, dengan demikian hanya akan menyebabkan orang rendah itu menerima bencana tidak kecil, tidakkah hal itu harus dibuat sayang setelah berkata begitu, Samli Utaisu menghela nafas lagi beberapa kali, sambil kemudian mengeluarkan upan memuji akan kebesaran Tang Kielang dan Tang Longsem memperdengarkan suara tertawa dingin berbareng justru karena si Tatmo yang pelontos itu mengerti ilmu sihir, yang termasuk dalam bilangan ilmu yang sesat, kami jadi tidak dapat mempercayai dengan begitu saja kepada orang-orang Siaulim Sie. Hem jika memang demikian keadaannya, kami pun tidak dapat menghormati Siaulim Sie, yang pasti dalam setiap pertempuran akan mempergunakan ilmu sihir itu sebagai alat kemenangan mereka setelah berkata begitu, Tang Kielang memperdengarkan suara tertawa dingin lagi yang berulang kali. Samli Utaisu tidak gusar oleh perkataan Tang Kielang, sambil tersenyum ramah si pendeta Siaulim Sie ini berkata sabar, jika memang Siaulim Sie beranggapan seperti itu maka loceng pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Baiklah, kami akan pergi, dan kelak kami akan datang kemari lagi buat membuktikan apakah Siaulim Sie benar-benar merupakan cabang rimba persilatan yang patut dihormati kata Tang Kielang dengan sikap angkuh. Samli Utaisu menggeleng perlahan, memang loceng tidak berani buat menahan Siaulim Sie, dan menjadi hak Jiyoye buat pergi meninggalkan kuil kami ini kata pendeta itu sabar akan tetapi justru loceng ingin meminta terlebih dahulu tanggung jawab Jiyoye berdua sambil berkata begitu, Samli Utaisu telah memberi hormat. Walaupun dia berkata-kata dengan suara yang sabar, akan tetapi ini memperlihatkan secara tidak langsung Samli Utaisu ingin menahan kepergian kedua orang itu. Muka Tang Kielang dan Dan Longsem berubah pucat dan memerah bergantian, sampai akhirnya tampak Dan Kielang berkata bengis mengandung kekhawatiran juga, lalu apa yang kau inginkan? Pertanggungan jawab dari Jiyoye mengenai murid-murid kami yang telah Jiyoye lukai itu menyahuti Samli Utaisu dengan suara yang sabar dan tenang. Baik, pertanggungan apa yang kau inginkan? Tanya Tang Longsem dengan suara yang bengis dan dekat. Inilah yang ingin loceng sampaikan menyahuti Samli Utaisu karena murid kami dilukai oleh Jiyoye memergunakan dan mengandalkan kepandayan yang tinggi, jelas kepandayan Jiyoye berdua harus dipunahkan, agar di lain waktu Jiyoye tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Mendengar Samli Utaisu berkata sampat di situ, wajah Tang Kielang dan Tilang Longsem berubah pucat. Walaupun bagaimana tampaknya memang mereka ketakutan, sebab menyadari bahwa kepandayan mereka berdua tidak akan dapat menandingi kepandayan pendekta Siao Lim Sia ini. Untuk ini untuk ini kata mereka tergagap. Akan tetap bisa meliut Taisu telah berkata perlahan. Maafkanlah loceng. Tahu-tahu tubuh si pendekta telah melompat dengan ringan sekali. Kedua orang si Tang mengerti apa artinya gerakan dari si pendeta. Waktu Samli Utaisu mengulurkan Tangnya untuk menotok beberapa jalan darah mereka, kedua orang itu telah bergerak cepat hendak menghindarkan diri. Akan tetapi gerakan Samli Utaisu memang benar-benar sangat cepat, karena begitu kedua lawannya ingin berkelit dan menghindar, justru pendekta tersebut telah mengibaskan lengan jubahnya, dari lengan jubahnya telah meluncur angin serangan yang kuat sekali, dan di waktu itulah segera juga terlihat tubuh kedua orang si Tang itu terpental keras. Rupanya dalam hal turun tangan sekali ini Samli Utaisu tidak berlaku sungkan. Dia telah mengibas dengan disertai kekuatan tenaga lewekang yang dasyat sekali, sehingga begitu kena diterjang oleh angin kibasan dari Samli Utaisu, Tang Kialang dan Tang Longsem terpental sangat keras sekali. Tang Kialang merasakan napasnya jadi sesak, sedangkan Tang Longsem sendiri telah mengeluarkan jeritan tertahan disebabkan dia merasakan isi perutnya seperti jungkir balik. Kedua orang si Tang tersebut telah terpental lambruk bergulingan di tanah ha tanpa dapat menguasai diri mereka, dan akhirnya segera juga terlihat betapa mereka merangkak sambil merintih, karena merasakan sekujur tubuh mereka sakit-sakit. Samli Utaisu telah merangkapkan kedua tangannya sambil katanya, Maaf, maaf, Loceng terpaksa mengambil tindakan seperti ini Semoga saja Jiyoye berdua di kemudian hari tidak terlalu mengumbar adat. Loceng hanya dia memunahkan seluruh ilmu silat Jiyoye, akan tetapi sama sekali tidak mengganggu kesehatan Jiyoye. Setelah berkata begitu, Samli Utaisu memberi hormat beberapa kali. Sambungnya lagi, jika memang Jiyoye berdua ingin berlalu, Silahkan, silahkan. Loceng tidak berani buat menahannya. Waktu itu Tang Kielang dan Tang Longsem telah berhasil merangkak bangun, dan mereka saling pandang satu dengan yang lainnya. Tanpa mengatakan sesuatu. Apapun juga, dengan menahan rasa sakit pada sekujur tubuhnya, segera juga mereka berlalu. Maksud mereka ingin melompati dinding kuil, akan tetapi waktu mereka melompat, tubuh mereka tidak bisa melompat tinggi, sehingga tubuh mereka meluncur turun lagi dan tidak berhasil melompati dinding itu. Hampir saja mereka terjerembap karena kepandayan mereka telah lenyap. Tang Kielang dan Lang Longsem mengeluh. Titik mereka saling pandang lagi, sedangkan Samli Utaisu cepat-cepat berkata, Hai, hai, Loceng memang lupa, tamu ingin berlalu, akan tetapi Loceng tidak cepat-cepat mengiringinya. Tidak perlu Jiewie terlalu kesusu seperti itu. Mari-mari Loceng antarkan. Sambil berkata begitu, Samli Utaisu melangkah mendekati pintu kuil lalu membukanya dan mengambil sikap seperti tengah mempersilahkan tamu buat berlalu. Tang Kielang dan Tang Longsem telah ciut nyalinya, karena mereka masing-masing telah mengetahui kepandayan mereka tidak dapat menandingi kepandayan pendeta Siaw Lemsia yang seorang ini. Dan juga sekarang memang kepandayan mereka telah lenyap. Dengan demikian mereka tidak berani memperlihatkan tingkah lagi. Dengan langkah yang gontai dan tubuh sempoyongan, kedua orang sitang tersebut telah mengikuti Samli Utaisu mendekati pintu kuil, kemudian melangkah keluar. Namun sebelum meninggalkan kuil tersebut, Tang Longsem menoleh, berkata dengan bengis dan penuh dendam. Kelak kami akan berkunjung kemari untuk mengaturkan terima kasih atas kebaikan Siaw Lemsia. Dan setelah berkata begitu, kedua orang tersebut melangkah dengan cepat. Ginkang mereka telah dipunahkan di samping seluruh kepandayan dan sinkang mereka, karenanya mereka tidak bisa berlari cepat. Setelah melihat kedua orang sitang tersebut berlalu, Samli Utaisu menghela nafas beberapa kali. Pendeta Siaw Lemsia ini menyadari bahwa di waktu-waktu mendatang pasti akan banyak sekali orang-orang Kangowi yang tetap akan mencari urusan dengan Siaw Lemsia dengan penuh kebijaksanaan. Dengan langkah yang sabar dan tenang tampak Samli Utaisu telah melangkah masuk ke dalam kuil, di mana pintu kuil ditutupnya pelahan-lahan. Apa yang dikhawatirkan oleh Samli Utaisu sesungguhnya sangat beralasan, karena Sincang Taisu, Sutenya, juga berpendapat demikian. Hal itu pun telah dilaporkan kepada Tatmo Chawusu. Pagi itu lonceng besar di Siaw Lemsia berdentang beberapa kali, suara lonceng besar tersebut berdentang bergema di sekitar tempat tersebut dan ini merupakan suatu perintah buat seluruh murid Siaw Lemsia berkumpul di ruang tengah kuil tersebut, karena ada sesuatu urusan penting. Jarang sekali lonceng besar di Siaw Lemsia dibunyikan. Dan lonceng besar seperti itu baru dibunyikan kalau memang Siaw Lemsia tengah melakukan sesuatu yang penting atau tengah menghadapi musuh-musuh yang kuat atau sulit dilawan, di mana keadaan mengancam sekali keselamatan Siaw Lemsia, barulah lonceng itu dibunyikan untuk mengampulkan murid Siaw Lemsia. Pagi ini lonceng besar tersebut telah dibunyikan, dan itu berarti Siaw Lemsia tengah menghadapi sesuatu yang penting dan merupakan perintah yang tidak dapat diabaikan. Karena cepat sekali seluruh murid Siaw Lemsia dari berbagai tingkat telah berkumpul di ruangan tengah. Mereka satu dengan yang lainnya saling menduga-duga, entah ada urusan penting apakah sehingga di pagi ini lonceng besar tersebut dibunyikan. Yang berkumpul di ruangan tengah kuil tersebut, yang memang sangat luas, meliputi seribu lebih pendekta-pendekta Siaw Lemsia dari tingkat pertama, kedua dan ketiga. Semuanya berkumpul dengan tenang dan tidak ada seorangpun di antara mereka yang bersuara, walaupun hati mereka diliputi perasaan heran dan menduga-duga entah urusan apa yang akan disampaikan oleh pimpinan Siaw Lemsia kepada mereka. Ruangan yang besar dan luas itu hening dan sunyi sekali, seakan-akan di ruangan tersebut tidak terdapat seorang manusia pun juga. Sedangkan di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah meja besar dengan beberapa kursi di dekatnya, yang berhadapan dengan para murid Siaw Lemsia yang tengah berkumpul. Duduk pada bagian sebelah kanan dari kursi besar yang terdapat di tengah-tengah itu Siaw Lemsia yang duduk dengan sikapnya yang sangat tenang. Di sebelah kiri dari kursi besar itu duduk Sien Ceng Taisu. Wajah pendekta Siaw Lemsia yang seorang ini sangat tenang dan sabar. Sejak menjadi murid Siaw Lemsia, Sien Ceng Taisu lebih banyak memusatkan seluruh perhatian dan waktunya. Seluruh pelajaran Seng Buddha diresapinya sebaik mungkin. Bicara soal ilmu silatnya, memang kepandaian Sien Ceng Taisu lebih tinggi dari kepandaian yang dimiliki Semeliu Taisu, akan tetapi bicara soal pengetahuan di dalam buddhanya, tampaknya Semeliu Taisu lebih waspada dan lebih mengerti secara mendalam. Itulah sebabnya hampir setiap ada kesempatan Sien Ceng Taisu selalu meminta petunjuk Semeliu Taisu dalam hal agama mereka. Sebagai murid pertama dari Tatmo Chow Su, Semeliu Taisu sesungguhnya merupakan wakil dari guru besar Siaw Lemsia tersebut. Akan tetapi kenyataan yang ada Semeliu Taisu lebih banyak menyerahkan kepada Sien Ceng Taisu mengurus seluruh murid-murid Siaw Lemsia. Dan juga Sien Ceng Taisu lah yang setiap kali mengadakan penerangan-penerangan mengenai agama mereka kepada murid-murid Siaw Lemsia. Hal ini disebabkan Tatmo Chow Su menghendaki agar Sien Ceng Taisu, yang di mana waktu-waktu lampaunya dilumuri oleh segala perbuatan yang tidak baik dan kejahatan-kejahatan, kini telah dapat merobah penghidupan dan kehidupannya sebagai pendekta yang sangat baik sekali. Dengan begitu, Sien Ceng Taisu malah lebih banyak memperoleh manfaat kebaikan dari agama yang dianutnya dibandingkan dengan pendekta-pendekta yang memang memasuki pintu perguruan Siaw Lemsia dengan tekat hanya mensucikan diri belaka. Sien Ceng Taisu memiliki kepandayan yang tinggi, pengetahuan yang sangat luar biasa luasnya mengenai pelajaran agamanya, sekarang dia telah berubah menjadi pendekta yang sangat arif dan bijaksana sekali. Setiap tindakannya selalu diiringi dengan perbuatannya yang sangat bijaksana. Tatmo Chow Su yang melihat perkembangan tersebut pada diri muridnya yang kedua itu, jadi gembira sekali, dan telah menurunkan beberapa macam kepandayan andalannya. Setelah lewat sekian lama lagi, akhirnya terdengar tiga kali genta besar di ruang besar Siaw Lemsia dibunyikan. Semua pendekta yang berkumpul di ruangan tersebut segera berdiri, kemudian menekuk kedua lutut mereka masing-masing, berlutut ke arah kursi yang berada di tengah antara Sien Lim Taisu dan Sien Ceng Taisu. Tidak lama kemudian tampak muncul seorang pendekta yang telah lanjut usia. Wajahnya segar memerah, tampaknya pendekta tersebut sehat sekali. Di kala itu, pendekta tersebut mengucapkan pujian-pujian kebesaran Seng Buddha dan kemudian telah memerintahkan murid-murid Siaw Lemsia bangun berdiri dan kembali di tempat masing-masing. Ternyata pendekta tua tersebut tidak lain dari guru besar Siaw Lemsia, yaitu Tatmo Chaw Su. Setelah semua pendekta kembali mengambil tempat duduk masing-masing, Tatmo Chaw Su baru duduk di kursi di tengah-tengah Siaw Lemsia dan Sien Ceng Taisu. Lama Tatmo Chaw Su berdiam diri, hanya mengawasi semua murid-murid Siaw Lemsia yang hadir di dalam ruangan tersebut. Keadaan hening sekali, sampai akhirnya Tatmo Chaw Su menghela nafas dalam. Hari ini kata Tatmo Chaw Su dengan suara yang sabar sebenarnya merupakan hari yang sangat membahagiakan sekali, di mana Loceng telah berhasil berkumpul dengan seluruh murid Loceng di Siaw Lemsia ini. Ada sesuatu yang perlu Loceng sampaikan kepada kalian, karena itu di pagi ini Loceng telah memanggil menghadapi kalian semua. Setelah berkata begitu, Tatmo Chaw Su berdiam diri sejenak, dia memandangi lagi kepada semua murid Siaw Lemsia satu persatu lama sekali. Sedangkan semua murid-murid itu hanya menundukan kepala mereka dalam dengan sikap yang sangat menghormat, karena mereka ingin mendengar apa yang akan disampaikan oleh Tatmo Chaw Su, guru besar Mirka. Dengan dibunyikannya genta besar tersebut yang memanggil mereka berkumpul, jelas memang ada sesuatu yang penting ingin disampaikan guru besar itu kepada mereka. Di waktu itu Tatmo Chaw Su mulai bicara lagi dengan suara yang sabar, Seperti kalian semuanya mengetahui, bahwa telah 30 tahun Loceng berdiam di kuil ini, di mana Loceng telah berusaha sekuat tenaga membimbing kalian, dari jalan yang gelap pekat kembali ke jalan yang terang. Bagi yang belum lagi melihat terangnya jalan Seng Budha, Loceng membimbing mereka agar mereka menyusuri jalan yang disediakan oleh Seng Budha. Kini Luceng yakin telah tiba saatnya buat menyerahkan pimpinan di Siaulim Siai kepada salah seorang di antara kalian yang memang sekiranya memiliki kesanggupan melakukan dan menjalankan kewajiban yang berat tersebut. Waktu Tatmo berkata sampai di situ, justru semua murid Siaulim Siai berdiam diri saja, mereka telah mengawasi kepada guru besar ini dengan sorot metu bertanya-tanya. Walaupun mereka memiliki dugaan yang pasti, siapa orang yang akan ditunjuk oleh Tatmo Chow Su sebagai penggantinya, akan tetapi mereka toh belum bisa terlalu menerkanya dengan secara cepat dan pasti. Orang yang diduga mereka adalah Samli Utaisu atau Sinceng Taisu. Kedua murid Tatmo Chow Su, yaitu murid pertama dan murid yang kedua. Di saat itu, dalam keadaan seperti ini, tampaknya memang jelas Tatmo Chow Su tidak akan menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin pintu perguruan tersebut kepada murid dari tingkatan yang lebih bawah dari Samli Utaisu maupun Sinceng Taisu. Sedangkan Tatmo Chow Su waktu melihat murid Mun Mia semua berdiam diri, telah meneruskan lagi perkataannya, dan sekarang kalian dengarlah baik-baik bahwa kedudukan Chiang Bun Jin akan Loceng serahkan kepada Sinceng Taisu, murid Loceng yang nomor dua dan kakak seperguruan kalian yang kedua. Dengan demikian jelas kalian akan bertanya-tanya, mengapa Loceng tidak menyerahkan saja kedudukan Chiang Bun Jin itu kepada Samli Utaisu, Tua Su Heng? Untuk ini sepatutnya jika Loceng menjelaskannya. Menurut pengamatan Loceng, Samli Utaisu memang sangat cocok dan sesuai sekali mempelajari dan memperdalam pengetahuannya di bidang agama. Dan walaupun dia tidak Loceng angkat sebagai pengganti Loceng, yaitu Chiang Bun Jin Siaulim Sia akan tetapi, tetap saja dia adalah Tua Su Heng kalian dan juga Su Heng dari Sinceng. Karena dari itu, untuk pengangkatan Sinceng Taisu hanyalah disebabkan menurut pertimbangan lain Sinceng pandai sekali dalam hal mempelajari agama kita, dan juga kini ia memiliki pandangan yang luas di samping kepandayan itu silatnya yang telah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Seorang Chiang Bun Jin harus bijaksana dan kebijaksanaan itu yang lebih penting dari kepandayan yang dimilikinya, karena sebagai Chiang Bun Jin jelas ia akan menuntun dan membimbing adik-adik seperguruannya, juga mengatur bagaimana cara terbaik untuk memajukan pintu perguruannya sebab itulah, karena mengingat Sinceng telah memiliki pengalaman yang luas dan juga memang memiliki pandangan yang jauh, pilihan Loceng jatuh padanya, condong untuk mengangkatnya sebagai pengganti Loceng. Baru saja Tatmo Chao Su berkata sampai di situ, Sinceng Taisu telah cepat-cepat bangkit dari duduknya. Semua metu telah mengawasi kepada Sinceng Taisu, calon pengganti Chiang Bun Jin Siaulim Siai tersebut, atas pilihan Tatmo Chao Su sendiri. Sedangkan Sinceng Taisu telah menghampiri gurunya, dia tahu-tahu menekuk kedua kakinya berlutut di hadapan Tatmo Chao Su. Suhu, sesungguhnya Tecu tidak berani menerima kewajiban seberat itu, karena menurut Tecu Samli Utaisu Heng jauh lebih pantas duduk sebagai Chiang Bun Jin, karena Tecu sendiri tidak memiliki kesanggupan buat melindungi dan menjaga nama baik pintu perguruan kita. Mendengar perkataan muridnya itu, Tatmo Chao Su tersenyum sabar bangunlah Sinceng. Dengarlah, Toa Su Hengmu tetap akan mendampingimu dalam memimpin Siaulim Siai ini, di mana kalian dapat bekerja sama. Dan kedudukan Chiang Bun Jin itu hanya untuk memberdakan siapa-siapa yang berhak mengatur jika memang Siaulim Siai tengah menghadapi bencana. Sekarang dengarlah, walaupun Toa Su Hengmu tidak loceng pilih sebagai pengganti loceng, tok kedudukannya tetap berada di atas dirimu. Jika memang urusan di luar dari pintu perguruan kita, maka Toa Su Hengmu itu pantas untuk menasehatimu jika memang kau melakukan sesuatu yang di luar pantas. Toa Su Hengmu itu pun masih dapat dan berhak memberikan hukuman kepadamu. Karena itu, loceng harap kau tidak menimbulkan kerewelan dan mau menerima tanggung jawab yang berat sekali tetapi mulia ini. Sin Cheng Tai Su tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, dia hanya berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Seketika itu juga semua murid Siaulim Siai telah mengucapkan puji syukur kepada Seng Buddha, karena kini telah ditentukan siapa pengganti tat. Mo Chow Su, guru besar mereka. Dan, tidak lama lagi, kita akan mengadakan sembah yang besar, guna meresmikan pengangkatan Chiang Bun Jin baru dan merupakan Chiang Bun Jin pertama Siaulim Siai berkata tat. Mo Chow Su lebih jauh lagi. Akan tetapi sebelum sembah yang besar itu kita selenggarakan, maka ada baiknya jika dalam kesempatan ini Loceng terangkan dulu bahwa sesungguhnya Loceng bermaksud dalam 1-2 bulan mendatang melakukan perjalanan ke India, karena Loceng bermaksud hendak kembali ke sana mengurus sesuatu yang sangat penting. Selama Loceng pergi dan belum kembali, kalian harus baik-baik dalam memelihara nama baik Siaulim Siai, dan harus patuh terhadap petunjuk dan sehat yang diberikan oleh Sinceng Tai Su. Mengertikah kalian? Mengerti menyahuti semua murid-murid Siaulim Siai itu serentak. Dan mereka pun segera memuji akan kebesaran Seng Buddha. Waktu itu Tatmo Chao Su telah melanjutkan pula perkataannya, murid dari golongan Tian harap mempersiapkan meja sembah yang besar, sedangkan murid tingkatan gotongan Tian mempersiapkan sesuatunya untuk upacara sembah yang tersebut. Segera juga beberapa murid dari tingkatan Tian dan Tian telah mengiakan dan menyatakan akan segera melaksana tugas secepat mungkin. Di waktu itu, segala telah disiapkan dengan cepat. Dan sebentar saja di ruangan besar dari Siaulim Siai, di hadapan meja sembah yang telah terlihat Sinceng Tai Su menjalankan penghormatan belasan kali kepada Tatmo Chao Su dan dia menerima warisan sebagai Chiang Bunjin Siaulim Siai. Dengan demikian, selesailah upacara pengangkatan Chiang Bunjin tersebut dan sekarang resmilah Sinceng Tai Su sebagai Chiang Bunjin pertama Siaulim Siai. Sebagai Chiang Bunjin Siaulim Siai, Sinceng Tai Su telah merubah gelarannya menjadi Sincong Sian Su. Murid-murid Siaulim Siai semuanya memberi ucapan selamat kepada Chiang Bunjin yang baru ini. Waktu itulah, tiba-tiba di atas genting terdengar seseorang tertawa dengan suara menggema, seakan-akan menggetarkan sekitar tersebut. Dalam keadaan seperti itu, tampak betapa Tatmo Chao Su telah menggerakkan lengan jubahnya, dia mengibas dua kali, lalu tampak lengan jubah, di saat dibuka, terdapat dua buah tengkorak manusia yang telah dikecilkan. Hem, pendeta Gundul tidak tahu diri, mari, mari keluar. Layanilah kami terdengar suara membentak, dengan suara yang kasar sekali. Tatmo Chao Su membawa sikap yang tenang. Dua butir kepala manusia yang merupakan tengkorak yang telah diciutkan itu, sebesar buah to, telah diletakkan di sisi kursinya, kemudian dia berdiri dengan merangkapkan kedua tangannya. Om Itohut Om Itohut Tatmo Chao Su memuji akan kebesaran Seng Buddha siapakah tamu-tamu kita yang terhormat? Setelah berkata begitu, Tatmo Chao Su melangkah turun dari altar dan menghampiri ke pintu ruangan tersebut. Dia pun keluar ke pekarangan kuil, lalu renang angkat kepalanya dengan merangkapkan tangannya, tanyanya, Chuan Chuan merupakan tamu-tamu kami, silahkan turun, silahkan turun. Terima kasih. Terima kasih.